Tempakan peringatan diluncurkan oleh Oknum Polisi Anggota Satres Narkoba Polres Banggai melukai seorang warga. Warga bernama Rezi Darise tersebut terkena peluru nyasar hingga harus dibawa ke rumah sakit. Kejadian tersebut diketahui terjadi saat Oknum Polisi Berinisial Brigadir MTA bermaksud melarai keributan di lokasi parkir KV168 Haus pada Kamis 6 Januari lalu. Hal itu diunggapkan oleh Kabupaten Mas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Didik Supranoto pada Sabtu 8 Januari. Kejadian peluru nyasar tersebut diketahui terjadi sekirap pukul 3 dini hari lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Didik mengatakan kejadian berawal saat Brigadir MTA bermaksud melarai adanya keributan di lokasi kejadian. Namun ia justru dipukuli oleh orang-orang yang terlibat keributan. Brigadir MTA kemudian refleks mencabut senjata dan memberikan tembakan peringatan. Peluru tembakan peringatan tersebut melukai seorang warga. Peluru nyasar itu melukai paha dari warga tersebut. Korban bernama Rezi ini kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Beruntung, kondisi korban cukup baik dan stabil sehingga oleh pihak rumah sakit korban itu sudah diperbolehkan pulang setelah sempat menjalani perawatan medis. Didik mengatakan oknum polisi tersebut tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Pasca kejadian, Polres Banggai sudah memerintahkan kasih propam untuk menarik senjata api yang dibawa oleh Brigadir MTA. Oknum polisi tersebut kini juga harus diamankan dan ditahan oleh pihak kasih propam Polres Banggai. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!